Hai kuat dan itu meniku ternyata bukan hanya terjadi di jaman atau era Presiden Jokowi tetapi jumlahnya barangkali yang terbesar adalah yang terjadi di era Presiden Jokowi saat ini yang terjadi di Palembang Sumatera Selatan yaitu terkait sumbangan sebesar 2 triliun dari keluarga Akhidityo. Saat ini Putri Almarhum Akhidityo Herianti tengah diproses di Polda Sumsel dengan status yang mungkin belum ditetapkan apakah sebagai saksi atau hanya sebagai diminta keterangan atau sudah menjadi tersangka dan Profesor Hardy Darmawan juga sudah kelihatan tadi hadir di Poma Polda Sumsel. Saat penyerang secara simbolis dari Prof. Hardy Darmawan dan Herianti kepada Kapolda Ijen Paul Profesor Dr. Eko Indraheri juga dihadiri oleh Gubernur Sumsel Hermanderu para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka dan undangan lainnya sehingga memang sumbangan tersebut memang benar-benar diharapkan dan bisa menjadi apa ya, bukan sekedar obat, bukan sekedar pemicu, bukan sekedar motivasi untuk bisa melawan COVID-19 tetapi juga bisa menjadi pendorong agar pihak lainnya juga melakukan hal yang sama. Tapi ceritanya kemudian berbeda ternyata itu hanya hoak dan tipuan belakang. Nah disini saya akan menampilkan beberapa aksi tipu-menipu sejak zaman era Soekarno di zaman Megawati di zaman Presiden SBY dan di zaman Presiden Jokowi. di era Soekarno terjadi ketika sang proklamator kedatangan tamu suami istri yang mengaku sebagai Raja Idrus dan Ratu Markona. Keduanya mengaku sebagai Raja dan Ratu Kubu Suku Anak Dalam di Sumatera. Proklamator itu kepincur sehingga mengundang keduanya ke istana lantaran tersejarah. Kabar bahwa keduanya tengah basah pari menggalang kekuatan di daerah-daerah untuk pembebasan irian barat dari penjajah memandang. Hingga akhirnya kedok keduanya terbongkar setelah ke pergok salah seorang rekannya yang mengenali Idris sebagai tukang becak dan markona sebagai pelacur. Jadi tukang becak dan pelacur. Di era 1970-an, Rian Suharto juga pernah dikibuli rakyatnya sendiri. Sosok yang berani memberikan informasi hak itu yaitu Cud Zaharapona yang mengaku di dalam kandungannya bisa mengaji. Bayi di dalam kandungannya bisa mengaji. Namun kemudian akal bulus Cud tersebut terbongkar. Rahasia di balik bayi yang mengaji dalam kandungan yakni sebuah tip recorder yang dipasang di perutnya. Benar-benar hebat. Megawati dan SBY pun juga ternyata pernah menjadi korban buak. Saat menjadi presiden, Megawati tertipu soal harta karun milik Prabu Siliwangi. Sedangkan SBY termakan kabar huak mengenai belu energi Joko Suprapto yang mengaku bisa mengubah air sebagai bahan bakar bensin. Walaupun akhirnya huaknya itu kemudian terbongkar dan Joko Suprapto ditetapkan menjadi tersangka di polda DI. Kabar air menjadi bensin belu energi pada 2008 memang sempat ramai di pemberitaan. Penemunya Joko Suprapto mempresentasikan di depan SBY yang kemudian memberikan bantuan sebesar 10 miliar dan mendirikan pabrik belu energi di Cekias. Namun temuan itu kemudian memang mendapat kecaman terutama dari Universitas Kerajaan Mada karena dianggap bohong dan akhirnya memang terbukti bohong karena Joko tidak berhasil mengubah air menjadi bensin. Di zaman Jokowi tercatat juga pernah ada isu huak yaitu saat MPR bersenang BPIP dan BNPB menggelar sebuah konser virtual pertengahan tahun 2020 lalu. Sebuah motor listrik dengan tanda tangan Jokowi yang direlang sempat laku senilai 2,5 miliar. Tapi setelah ditelisik ternyata pemenangnya M. Nuh yang membeli motor itu bukanlah seorang pengusaha melainkan seorang buruh lepas. Nah terakhir itu adalah cerita soal 2T, 2 triliun yang melibatkan prosesnya itu bukan melibatkan ya dalam proses penyerahan simbolis itu Herianti atau keluarga almarhum Akirityo meminta bantuan dokter pribadinya Profesor Doktor-Doktor Hargi Darmawan untuk memfasilitasi sehingga kemudian dana itu rencananya diserahkan kepada juga seorang general yang juga Profesor Kapolda Sumsel yang memang diakui merupakan dekat atau punya hubungan dekat dengan keluarga Akidi Tio sampai akhirnya kemudian hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021 Herianti itu digelandang ke Polda Sumsel kita ikuti bagaimana perkembangan berikutnya Terkait status Herianti Putri dari almarhum Akirityo yang menurut Inter Polda Kombes Ratno Kuncoro sebelumnya atau tadi pagi itu sudah terdapat sebagai tersangka tadi sore Senin 2 Agustus 2021 pukul 15 Kabit Humas Polda Sumsel Kombes Supriyadi membantah status tersebut menurutnya Herianti hanya diminta keterangan terkait proses pencairan sumbangan yang rencananya akan diberikan untuk penanggulangan COVID-19 di Sumatera Selatan melalui Kepolda Sumsel Dirjenpol Prok Dr. Ego Indraheri yang sampai saat ini memang belum selesai prosesnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih